Selamat datang di praktikum pengantar sistem tertanam dan robotika Untuk praktikumnya kita pecah menjadi dua kelas ya Jadi aspraknya ada empat Ada Muhammad Khafiduddin, kemudian Fawaz Khoyri, kemudian Latifah, dan satu lagi siapa lupa sih? Bentar Melani langsung ya? Iya Pak Oke, teman kalian sendiri ya, satu angkatan Jadi kebanyakan angkatan 55 ya Kemudian ada angkatan 56 juga Dan ada juga mahasiswa dari luar nih Namanya Andi Junet nih Dari Universitas Pendidikan Genesia Kemudian untuk praktikumnya karena kita pecah menjadi dua Jadi untuk NIM yang nomor 59 ke bawah Angkatan 55 yang NIM-nya 59 sampai bawah Itu nanti KRSB ambil yang P2 Sebentar Kemarin saya taruh di mana ya Kebanyakan grup saya Nah asprak Nah nih Jadi NIM-nya 1 sampai 55 tetap ya Di P1 kemudian yang NIM-59 Febi Sampai ke bawah dan angkatan 56 itu nanti KRSB pilih P2 Kita pecah jadi dua kelompok Karena biasanya PSTR ini yang ngambil cuma 20 orang per semester Jadi kita pecah jadi dua Tiap kelas aspraknya dua orang Lebih leluasa Kemudian yaudah mohon bantuannya untuk yang NIM-59 Seterusnya sampai akhir Sampai dan angkatan 56 nanti ambil P2 Begitu ya Jelas untuk pembagiannya Jelas Pak Oke Nanti biar aspraknya juga dapat honor juga Yang kalau cuma satu kelas kan Masa 4 asprak kan aneh Kemudian untuk materi ada di LMS Untuk bukunya ini silahkan kalian baca Eh ini ditambahkan lagi ya bukunya Biasanya yang introduction Tapi ini ditambahkan bukarlisa mungkin ya Ada robot builders Ada embedded robotics Kemudian untuk labnya Ini saya sudah buat ya semacam ringkasan modulnya Silahkan di klik aja ini Untuk materi lab Untuk UTS ya Kita belajar Arduino Kemudian setelah UTS nanti kalian bebas bikin proyek sendiri Di satu kelompok dua orang kalau nggak salah Nanti bikin proyek sendiri kalau perlu tambahan alat Nah kalau masih ada dananya nanti bisa diajukan Masa nggak terlalu besar Kemudian ini video rekaman Jadi kalau kalian mau mandiri ya silahkan aja Ini ada video rekamannya Untuk materi yang 6 ini Ini ada 6 materi tapi nanti untuk kitnya ada yang baru Ada sensor jarak Jadi nanti saya tambahkan untuk materi sensor jarak Dan untuk sensor temperaturnya beda Jadi nanti materinya saya update lagi Kemudian kit praktiko muda ya kemarin Yang belum beli ya silahkan beli saja Untuk reimburse silahkan diajukan di form yang ada di grup Untuk reimburse pending dulu Karena saya menunggu dana dari departemen Belum turun lagi dananya Terus ini grup Oke Oke Kita masuk ke materi pertama Materinya tentang Arduino dulu Jadi pengenalan Arduino Kemudian instalasi IDE nya dan seterusnya Nah materi ini saya ambil dari SIK nih SparkFun Inventor Kit Ini manualnya nih Jadi yang lengkapnya di sini Nah ini Ini aslinya dari sini Plus saya tambahkan yang materi IoT di belakang Ini yang lengkapnya di sini Oke ini Versi 3,3 Kemudian Nah ini invoice Ini yang invoice yang Versi saya yang ini Gak usah lah ya Ini saya beli perintilannya Kemudian yang pertama adalah Arduino Yang pertama itu Instalasi IDE nya Oke udah install semua Ada yang belum Udah Saya contohkan Lagi proses Oke Saya contohkan yang Linux Kemudian kalau yang Windows Nanti tanya ke Asprak saja Soalnya saya gak pakai Windows Jadi agak susah Untuk Tahu masalahnya di mana Biasanya di Windows itu Perlu install driver Kalau Gak salah Driver untuk USB nya CH340 Driver Karena Arduino Uno yang kita pakai Itu yang cloning Jadi bukan asli Kalau yang asli kan langsung Gak usah pakai driver Bisa kayaknya Kalau yang cloning harus pakai driver nih CH340 Driver untuk Arduino Uno yang cloning Bukan asli Sebenarnya Arduino Uno itu Open source ya Jadi setiap orang bisa Bikin sendiri Arduino nya Nah cuma Kalau IC nya beda Nanti Kalau di Windows itu Driver nya beda lagi Gitu Ini ada panduan untuk Linux Ada panduan untuk Windows Kemudian panduan untuk bikin portable Jadi dia bikin File untuk config dan Coding nya itu disimpan dalam satu directory Jadi bisa dipindah-pindah Misalnya dibawa ke flash drive Terus jalanin di komputer yang lain bisa Untuk yang per table Untuk yang Linux Download dulu Ide nya Di halaman download Windows juga sama Download dulu Halaman download Ini sama nih Kemudian Yaudah nih Download yang versi Linux Kalau Windows Download yang versi Windows nya Kemudian Extract Install Gitu aja sih Yang ini Extract Kemudian kalau di Linux itu jalankan script install.se Nanti dia akan ada Shortcut di menunya Arduino gitu Gini Oke Udah gitu aja sih Gampang kan ya Kalau di Windows Ya tinggal next-next aja Oke gitu aja Cuma kalau yang pakai Arduino Uno yang kita nih Yang cloning Jadi kalau portnya gak ke-detect Nanti saya Buka IDE nya kayak gimana Jadi kalau portnya gak ke-detect Harus install driver nya Oke ini alaman download nya Silahkan di-download Yang Arduino IDE versi 1 ya Ya ada versi 2 Tapi masih beta Kalau gak salah Nah eksperimental nih Masih banyak bug nya Kita pakai yang stable aja Versi 1.8 Teknik 15 Untuk Windows disini Untuk XC Kemudian ini yang zip Untuk yang portable Kalau mau yang portable Bisa juga Windows F Kemudian untuk Linux Pilih yang Kalau Ubuntu 64 Yang 64 bit Terus untuk Linux Kalau kalian pakai raspi Arsitekturnya pakai ARM nih ARM 64 atau 32 bit Kalau pakai raspi Ini yang untuk Mac OS Oke itu untuk Instalasinya Saya contohkan untuk yang Linux Ini misalnya saya sudah download Yang Linux 64 bit Kedinya kayak gini Arduino 1.8.15 Linux 64 Tar.xz Ini tinggal di-extract aja Extract here Tungguin agak lama Oke Kemudian Cari di directory Sini Mana hasil ekstraknya Harus di-refresh dulu Arduino ini Kemudian Nah bisa install Ini untuk install Install di user kalian Kalau pakai sudo Berarti install di Global Installnya Sekarang gak bisa ya Dulu bisa klik Canon execute Sekarang gak boleh nih Gak aman Jadi harus lewat terminal Open terminal here Terus Titik slash install Itu kalau mau install Tapi karena saya sudah install Berarti Saya coba yang portable aja Ini kan saya sudah install nih Yang lama nih Arduino IDE Biar gak bentrok Saya bikin instalasi ini portable Caranya gimana Ini sama ya Untuk Windows juga sama Jadi buat folder Namanya portable Di dalam Di dalam Dekordino Dan nanti Config sama Firecodingan Disini Jadi gak Nyampah di luar Terus Sudah Ya udah jalanin aja Arduinonya Jangan jalanin install Jadi ini Standalone Klik kanan Execute Ini gak bisa juga Sekarang Ya udah Ini aja Open terminal Jalanin Untuk installasi Arduino Oke Sampai sini ada pertanyaan Untuk yang Windows Sudah pada bisa kan ya Pak Ibu ingin Tanya pak Ya Untuk yang Windows itu Nanti harus install LLC port Bukan ya LLC port Nanti dulu Coba dulu ya Jadi Nanti konekin dulu Arduinonya Terus Cari di port sini Portnya Kalau connect Berarti portnya nyala nih Ini kan belum nyala nih Karena belum saya Sambungkan ke Boardnya Arduinonya Berarti ini ada Pop up buat install LLC Diabaikan aja ya pak Dari IDE nya Ya Yesin aja deh Oke thank you pak Soalnya saya gak bisa Nyoba juga Oke Dimana nih ya Disini Oke lanjut aja ya Sekalian Untuk portnya Ini untuk Laman utamanya Seperti ini Jadi Saya get the in dulu nih Fontnya Control plus Kodenya pakai Bahasa C Campur si C++ Sama aja sih Jadi C plus object Nanti ada Object orientetnya sedikit Kemudian Untuk Micon Itu Ada dua fungsi nih Fungsi utama yang harus ada Di Arduino Jadi microcontroller Belibet kan Saya nyebutnya Micon aja ya Microcontroller Jadi Setup Ini Fungsi yang dilakukan Sekali di awal Ini Komentar nih Harusnya udah bisa Basasi kan ya Terus Loop Ini yang Fungsi yang dilakukan Terus menerus Jadi Di micon itu Nggak ada OSnya Programnya Cuma satu ini Ya Cuma bisa jalan Satu program ini Jadi Setup Sama loop Ya Terserah kita mau Nulis apa Di sini Biasanya Setupnya untuk Ya Setup di awal Kemudian loop Misalnya Kita pingin Sensor suhu Berarti Cek Suhu Terus Sleep 2 detik Kayak gitu Loop terus Jadi dia ngecek suhu Tiap 2 detik Itu untuk Struktur Programnya Kemudian Untuk Port Nah Untuk port Ini Settingnya Ini belum nyala nih Berarti belum connect Ke boardnya Belum connect Ke arduino nya Jadi saya Sambungin dulu Pakai kabel Printer ya Kabel printer Mana nih Nah Ini boardnya Ini yang cloning ya Jadi Agak beda dikit sih Di sininya nih Ini untuk Ke USB nya nih Jadi ini beda nih Ini mungkin perlu driver Kalau yang asli Bentuknya kayak gini Mirip kayak gini Gak tau ini asli atau enggak Ini mirip aslinya nih Jadi Mikolnya tuh yang ini nih Yang deep ini Terus Kalau yang asli nanti Pakai IC nya beda Untuk ke USB nya Yang ini Nah ini Jadi agak beda dikit Tapi untuk programnya Sama Cuma nanti perlu driver Yang beda Nah untuk portnya Bisa nyala Itu Connectin dulu Ke USB port Pakai kabel printer Harusnya udah disediain Di kit nya Saya pakai kabel printer Beneran nih Yang panjang Kit nya pendek Nah gini Terus Cek lagi Di ID nya Terus Ini udah nyala nih Tinggal dipilih aja Port yang USB Kalau di saya Kalau di Windows Mungkin portnya Com berapa gitu Oke Sampai situ Berarti udah Berhasil Connect ke Mikon nya Bisa kita program Oke Itu ya Jadi Untuk setting Board nya Di sini Board nya Tipenya apa Default nya Arduino Uno Udah Kemudian Port nya Pilih yang Nyala Yang connect Ke Arduino nya Kemudian Yang lain itu Ada Upload Nah nih Kalau udah selesai Noding Bisa di verify dulu Ini kayak compile aja Cuma ngecek Kemudian Kalau sudah Oke Di upload Ke Mikon nya Klik upload Udah itu aja Untuk ID nya Ini sederhana nih Terus Untuk Tampilan Status nya Cek aja Di sini Kalau udah connect Itu ada On port Berapa nih Alamat Port nya Oke Itu dulu Oke Sampai sini Ada pertanyaan lagi Untuk yang Windows Silahkan Dicoba dulu Konekkan Ke Board nya Board nya Nyala Atau enggak Ada yang udah Coba Gimana Ada pertanyaan Untuk Koneksi Ke board nya Ini masih Connect kan ya Kit nya Belum sampai Masih Oh iya Oke Jadi dibayangkan dulu aja ya Tapi Ide nya Insta dulu Nanti kalau Udah sampai Silahkan dicoba Dicolokin Ke kabel USB Terus Sampai Port nya ini Bisa dipilih Oke Karena ada yang belum Sampai Nanti tugas nya Ngumpulin nya Pekan depan aja Tugas untuk Pekan ini Terus Kita bahas Yang mana nih Bahas Arduino nya dulu Oke Terus Setting board Selain Uno Ini Lewat aja Untuk Arduino Nano Ini versi Mini nya Versi mini Dari Arduino Uno Kalau kalian mau beli yang mini Kayak gini Ini yang Uno Ini yang Nano Nah Segini IC nya sama Terus port nya juga Sama Mirip Malah Lebih banyak yang Nano 2 Oke Terus IC nya pakai apa Micon nya Pakai Ini ATMega 328P Ini Micro Controller 8 bit 8 bit nih Kalian bisa bikin kan Di Radik Orkom Prosesor 8 bit Terus Untuk Pin nya Oke Disini ada pin Untuk Yang pertama Power Jadi Power nya ada 5V 3,3 Ini 5V 3,3 Kemudian Ground Ada 2 Terus VIN Ini Kalau kita pakai Adaptor Ini bisa pakai Adaptor Jadi Voltage nya Adaptor Sama dengan VIN Bisa ngambil Dari sini Misalnya kita Pingin Kontrol Servo Atau Kontrol Motor DC 12V Maka perlu Adaptor 12V Motor DC nya Colokin ke VIN Misalnya Kalau colokin Ke 5V Nanti Nggak Muter Karena kurang Voltage nya Oke Kemudian Untuk Pin analog Untuk Pin analog Input Ada 6 A0 Sampai A5 Nanti A4 Dan A5 Ini khusus Fungsinya ada 2 Nanti sebagai Komunikasi juga SDA SCL Ini sama A4 A5 Untuk Sementara Ini saja Analog input Ada 6 Pin Jadi kalian bisa punya Sensor analog 6 buah Colokin ke Masing-masing Colokin ke sini Analog input Di sini Ada Komponen Namanya ADC Analog Digital Converter Jadi Sinyal analog Itu Voltage 0-5V Itu Dikonversi Ke Nilai 0-1023 ADC 10 bit Jadi Dikonversi Ke nilai Digital 10 bit Terus Pin yang Sebelah Seri ini pakai Kamera HP Pin yang sebelah Kanan Ini digital Pin digital Bisa input Bisa output Nanti tinggal Disetting Modenya Pin digital Ada 14 Pin digital Kemudian Untuk yang Pin 0 dan 1 Ini khusus untuk Komunikasi serial Jadi ini Sebaiknya Jangan dipakai Ini kalau kita Mau upload Program Itu lewat sini Pin 0 dan 1 Upload program Ke Arduino Ke AT Mega Ini Mikon Kemudian Pin yang lain Digital output Terus Bisa juga Digital input Kemudian Ada pin yang Bisa digital Analog output Jadi outputnya Bisa analog Pakai PWM Yang ada Tanda stripnya Tilden Pin 3 5 6 9 10 11 Ini bisa Analog output Jadi misalnya Kita ingin Kontrol motor Terus Kontrol kecepatannya Pakai yang Analog output Yang ada PWM nya Ini digital Kemudian Yang ada Tilden nya Itu bisa PWM Pulse width Modulation Untuk Simulasi Analog output Oke Kemudian Disini ada Ground Lalu Di paling Atas Ada SCL SDN Komunikasi I2C Clock dan Data Ini sama Dengan A4 dan A5 Ini nyambung Kesini A4 A5 Oke Lalu Ada apa lagi Ada tombol Untuk reset Jadi mulai lagi Dari awal Untuk reset Terus ini Colokan USB Tipe B USB untuk printer Colokan power Kemudian Ini IC untuk USB ke serial Jadi dari USB ini Dikonversi ke TXRX tadi Serial Pas kalian Upload Codingannya Nanti Lampu TXRX Ini akan berkedip Sesuai dengan Data yang lewat Ini TX Ini RX Terus Lampu yang lain Ada on Ini nyala terus Kalau dicolokin Ke USB Terus Ini ada Lampu Untuk LED Jadi dikasih LED 1 Di sini Ini nyambung Ke pin 13 Jadi kalau pin 13 Diset high Nanti LED nya Nyala Kalau diset low Pin nya LED nya mati Apalagi Udah itu aja Terus Yang penasaran Ini Micon nya Kecepatannya berapa Di sini nih Clock nya 16 Megahertz Ini 16 Megahertz Oke Itu untuk Pin nya Jadi ada 14 Pin digital Nah pin digital Bisa digital input Bisa digital output Tinggal diset aja Terus Untuk analog output Kita pakai Pin digital juga Yang ada Fitur PWM Yang ada Tildenya nih Pin 356 9 10 11 Jika ingin Analog output Misalnya kita Pingin ngeset Pingin nyalain LED Terus agak Setengah Redup gitu Pakai yang PWM Bisa analog output Oke Kemudian Untuk analog input Khusus yang disini Sebelah Kiri Ada 6 Yang bisa dipakai A0 sampai A5 Terus Yang kiri atas Ini untuk power Kita pakai Yang 5 volt Ground Itu aja sih Atau kalau mau Ada sensor yang Harus 3,3 Ya pakai yang 3,3 Terus yang rest Ini reset Ini 5 volt lagi Oke Itu untuk Boardnya Oke Terus Kemarin beli apa lagi ya Yang board satunya lagi Itu agak beda Nanti kita pakai Di IOT Nah ini Nanti saya jelaskan di Belakang aja nih ya Biar gak bingung Ini cuma bentuknya aja Dimiripin dengan Arduino Tapi P-nya beda Analognya cuma 1 Digitalnya Ada Berapa nih Ada Sampai 8 Berarti 9 Tambah ini 11 Digitalnya ada 11 Analognya 1 Tapi dia bisa Wifi Kalau yang Arduino ini kan Gak bisa connect Ke Wifi Gak bisa connect Ke Ethernet Connectnya cuma Ke komputer aja Lewat USB to serial Yang ICnya ini USB to serial Oke Ada pertanyaan dulu Untuk boardnya Belum ada pak Belum ada Oke yang board Yang IOT Nanti kita pakai Yang Wemos D1 ini Yang mini Dan R2 Itu sama aja Pinnya Cuma bentuknya Yang beda Kalau yang mini Kayak gini Yang Dewan Mini Kecil kan Tapi kalau untuk Pemula pakai ini aja Nah Pinnya sama Misalnya yang mini Ini harus Nyolder sendiri Oh iya Untuk nyolder sendiri Kalian harus Nyolder sih Soalnya Udah Buka kitnya Di kitnya kan ada Ini nih LCD Mana LCD Belum saya buka Nah ini dikasihnya LCD nya Belum disolder nih Nah Terus Oleh karena itu Saya beli juga yang Adapternya Nanti ini PR ya Untuk pertemuan ketiga Cari Kalau bisa nyolder Nyolder aja sendiri Kalau enggak ya Cari Temen yang bisa Atau Bengkel yang bisa nyolderin Kita untuk display Pakai LCD Ini untuk Pertemuan ketiga Nanti Jadi saya Perlu Di Sekarang untuk Ininya Koneksinya nanti harus Nyolder nih Karena belum disolder Dari tokonya Nah Kalau yang Biasa LCD biasa Kita Sambungkan ke Arduino nih Pinnya banyak nih 1 sampai 16 Makanya Pakai yang I2C nih Jadi nanti Dikonversi oleh IC ini Jadi I2C Jadi nanti Colokinya ke 4 pin ini Intinya 2 sih Jadi Ground VCC Untuk power Untuk Data dan clock Itu 2 pin ini Terus Yang perlu Disolder Kayak gini Jadi Taruh di belakang Ininya IC nya nih Jadi yang IC nya taruh di belakang Terus Masukin ke Pinnya LCD Jadi Pass 16 Harusnya Kayak gini Nah Kayak gini Jadi di belakangnya Nah Jangan kebalik ya Nggak mungkin Yang kebalik Kalau Kalau kalian kebalik Kan jadi aneh Ininya Posisinya Jadi gini Kalau kebalik Nah ini kan Aneh nih Jadi Posisinya Pas di belakang Ketutupan Oke Kayak gini Terus Nanti Untuk Pin I2C nya Di sebelah Kiri Atas Dari LCD nya Di sini Jadi pin 1 Itu nanti Lokasi Lokasi dari pin I2C Yang baru Jadi ini untuk Adapternya Oke itu ya Pairnya ya Untuk Pertemuan 3 Yang LCD Disolder dulu Karena belum Disolder dari Tokonya Dikasihnya Dikasihnya pin Header aja Kayak gini Jadi kalian harus Nyal der sendiri Nah Ini sebenarnya bukan Kit untuk pemula juga sih Nah Oke Seldar ini aja Oke Ada pertanyaan Untuk yang LCD Belum ada Kalau gak disolder Gimana Ya bisa aja sih Kalian Pakai lem Asal Pin nya ini Nyambung ke Nempel ke Apanya ya Kontaknya ini Bisa juga Tapi gak Digoyang-goyang Mungkin mati-mati Kayak gitu Kalau kepaksanya Gak ada Solder Atau gak ada Temen yang bisa Bantu nyolder Jadi dilem aja nih Tapi Gak terlalu kuat Koneksinya nanti Oke Terus Itu ya Jadi yang LCD Ini belum disolder Ini PR kalian Pekan ketiga Silahkan disolder Minta bantuan Atau Siapa aja nih Pokoknya yang bisa nyolder Terus Tadi ini Arduino Uno nya Kemudian hari ini Kita coba yang LED Ini kan Ambil satu aja LED nya Terus untuk resistor Yang 220 Disini ada 10 resistor Ini ada Tiga nilai Masing-masing 10 resistor Ambil yang 220 Merah-merah Hitam Merah itu 2 Merah lagi 2 Hitam 1 Berarti 22 Kali 10 Pangkat 1 Terus yang Bawah nih Emas Toleransi Berapa persen Jangan lupa Kalau nggak tahu Pakai Multimeter aja Tinggal dicek Berapa Tapi yang disini Sudah dikasih tulisan 220 Jadi kita butuh 2 Ini dulu Oke Untuk yang LED Ini polar Jadi jangan kebalik Kalau kebalik Juga paling Nggak nyala Gitu aja sih Asal jangan lupa Pasang resistor Kalau nggak dipasang Resistor Arusnya Nanti terlalu besar Jadi yang kaki panjang Ini positif Kaki pendek Negatif Positif Negatif Kemudian yang resistor Ini nonpolar Jadi Di bolak-balik Nggak masalah Nonpolar Kemudian Satu lagi Nanti kita pakai Potensiometer Ini Nah potensiometer Ini variable Resistor Ini kalau Knopnya kita puter Nilai resistansi Yang di tengah Ini nanti Berubah Jadi ini variable Resistor Oke itu dulu Untuk Komponennya Komponen yang lain Nanti menyusul ya Sesuai dengan Materi Oke 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 Lamping ke sini Nanti kita pakai Wemos D1 Ini settingnya Kalau kalian mau sekalian Install boardnya Kemudian Kemudian Ini pin outnya Tadi sudah ya Ada pin digital Ini bisa digital input Digital output Dan analog output Analog output Yang ada fitur TWM Terus pin analog input Ada 6 Kemudian yang atas Untuk power Ini yang nano Ini yang nano Sama aja Ini ada tambahan 2 pin Analog Analog inputnya Ada 8 Untuk yang nano Terus Yang Wemos D1 Nanti yang kita pakai Itu nanti Kayak gini nih Jadi pin digitalnya Ada 9 Ya 9 ya Dia 0 sampai 8 Terus Setiap pin digital Bisa TWM Kemudian Tapi yang disini Itu pin analognya Cuma 1 H0 Kalau butuh Sensor analog yang banyak Butuh modul ADC lagi Tapi disini Dia langsung Bisa connect ke wifi Jadi ini langsung aja nih Kalau perlu project kecil Biasanya saya pakai yang ini Lebih simple Oke Kita lanjut ke LED Jadi dicoba Untuk blinking light Kita coba yang program pertama Itu udah ada di Contohnya sih Kalau di Arduino Ini itu ada contohnya Di sini File Example Nah ini basic nih Ada blink Ini contohnya nih Tapi kita Bahas dari awal aja Untuk yang belum datang Bisa pakai Tinkercad Ini saya pakai Tinkercad ini Yang gambarnya nih Untuk semester kemarin Kita pakai Tinkercad Silahkan di sini Bisa join Saya udah ada Akunnya Dimana ya Sign in ya Ini yang paketnya Belum nyampe Kalau mau nyobain Bisa di sini Nah ini Tinkercad Ini Tinkercad Kemudian di Circuit nih Nah Silahkan bikin Di sini Kalau yang belum Datang paketnya Kalau mau nyoba-nyoba Codingannya Oke Kalau yang udah Ini asumsinya Udah Dapat semua paketnya Jadi saya lanjut aja Ini ada breadboard Udah kenal breadboard kan ya Di radik Udah lah ya Udah lah ya Gak usah dijelasin lagi Maksudnya Yang Atas bawah Ini Power bus Plus minus 5 volt Dan ground Kemudian yang di tengah Untuk komponen Yang atas bawah Ini nyambungnya Secara horizontal Yang tengah Ini secara Vertikal Jadi Kolom 1 Ini nyambung nih Dari F sampai J Nyambung Terus A sampai E Nyambung Tapi pisah di tengah Pisah di tengah Untuk Di tengah ini Untuk masang IC Jadi supaya Pin yang kanan dan kiri Gak nyambung Dipisah di tengah Oke Jadi kalau di sini Kalian lihat Dari Arduino Itu Ambil ground Ke breadboard Atau kita dari Positif dulu ya Positifnya dari Pin 13 Ke breadboard Kemudian ke Kaki positif Lightnya Kaki positif Yang panjang Yang bengkok ini panjang Jangan kebalik Kalau gak nyala Lightnya Berarti kebalik Dicek lagi Kemudian Kaki negatif Ke resistor Ini jangan lupa Resistornya Kalau lupa Langsung ke Negatif Itu nanti Lightnya langsung Kebakar Karena arusnya Terlalu besar Jangan lupa Resistor Resistor ke Ground Nah resistor ke Ground Groundnya nyambung Ke ground Di Arduino Itu Untuk Rangkaiannya Kalau mau Lebih jelasnya Bisa dicek Disini aja Ini di manual Ini ada Skema Rangkaiannya Yang untuk Linking light Mana ya Ini penjelasan Breadboard Kalau lupa Baca lagi aja Disini Ini gambarnya Ada Cukup Menarik Terus Ini untuk Skemanya Tadi Pin 13 Itu 5 volt Kalau di set high 5 volt Kemudian Ke LED Kaki positif Terus kaki negatif Ke resistor Resistor Ke ground Resistor bisa 3.30 Bisa 2.20 Nah makin Kecil nilainya Makin terang Lightnya Ini Terserah kita aja sih Untuk resistor Jadi makin kecil nilainya Arusnya makin besar Makin terang Tapi umurnya Makin pendek Jadi lebih cepat Ya lebih cepat Panas Lebih cepat Kebakar Ya standarnya 3.30 2.20 Kalau lebih besar Berarti nyalanya Lebih redup Itu aja sih Untuk resistor Oke Terus Yaudah Kita cobain aja Untuk kodenya Di bawah Jadi Blinking LED Kemudian Pin 13 Kita set Modenya Sebagai output Ini Jadi Itu Cuma bisa High atau Low Kalau analog Write Bisa 0 Sampai 0 Sampai 255 Untuk analog Write Itu resolusinya 8 bit Referensinya Dimana Disini Silahkan Di Buka Buka aja Buka aja Linknya Open link Open link New tab Kita pakai Ada pin Ada pin mode Terus Untuk Analog IO Ada Analog Read Ini khusus Untuk Pin Analog A0 Sampai A5 Kemudian Analog Write Khusus Untuk Pin Digital Yang Mendukung PWM Jadi Analog Write Untuk Pin Yang PWM Analog Read Nanti Hasilnya 10 Bit 0 Sampai 1023 Analog Write Yang kita Tulis Nilai 0 Sampai 255 8 Bit Terus Ini Variable Apa Ada Constanta High Low Input Output Let Build In Dan Seterusnya Oke Ini Silahkan Dibaca Aja Untuk Referensinya Yang Dikodingan Saya Jelasin Langsung Oke Jadi Loopnya Disini Set Pin 13 High Jadi Dinyalain Light Terus Diset High Itu Selama 1 detik Untuk Fungsi Delay Ini Satuannya Millisecond 1000 Berarti 1 detik Jadi Dia akan Nyala Selama 1 detik Sudah Terus Kalau Sudah Delay 1 detik Lanjut Ke Baris Berikutnya Digital Write Pin 13 Diset Low Dimatiin Lightnya Selama 1 detik Oke Sudah Selesai Dia akan Looping lagi Ke atas Ke loop Sini Terus Seperti Itu Oke Terus Kodenya Silahkan Dicopy Aja Kemudian Ke I-Nya Kalau Sudah Oke Untuk rangkaiannya Belum kita Buat Yang Pakai LED Ini Juga Bisa Karena Pin 13 Itu Nyambung Ke LED Yang Disini Nah Lampu Ini Nyambung Ke Pin 13 Jadi Tanpa LED Disini Itu Bisa Gak Usah Pakai LED Tambahan Karena Disini Nyubain Pakai Breadboard Dan LED Yang Tambahan Nanti Nyalanya Barengan Jadi Kalau Yang LED Disini Nyala LED Yang Di Breadboard Juga Nyalanya Karena Keduanya Nyambung Ke Pin 13 Dan Yang Kita Set Tadi High Low Pin 13 Oke Sekarang Ke Breadboard Oke Tadi Yang Positif Yang Dimana Tadi 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 Ya Tadi Nah Kalau Gini Nyambung Nanti Positif Sama Negatif Karena Yang Breadboard yang vertikal di tengah ini dia nyambung 5 kotak ini nyambung ke bawah jadi naruhnya harus menyamping kayak gini jadi saya taruh di kolom ke yang positif kolom 12 negatif kolom 11 ini gak harus sama nih nah terus kasih resistor ke ground nah resistor tekuk dulu biar bisa masuk kemudian ini harusnya dipotong nih biar gak terlalu panjang kalau kepanjangan ya ke atas ini nonggung ke atas resistornya oke dari pin negatif led ke resistor ke ground yang biru nih nah tinggal disambungin ke arduino nya nah kalian pake kabel jumper nih yang udah dikasih nah supaya sama gak kebalik itu pake yang kabel merah dan hitam atau merah dan coklat ini terserah pokoknya yang 5 volt itu merah terus yang ground itu warna gelap biar gak kebalik soalnya nih kalau tegangan tinggi bahaya kalau distrik rumah dan kalau yang IC nya sensitif itu bisa kebakar kalau kebalik 5 volt dan ground nya oke jadi 5 volt ke 5 volt 5 volt yang mana nih ya kecil yang ini ya 5 volt terus ke kabel merah 5 volt ground yang kabel coklat atau hitam kemudian kita butuh yang ground nya saja sih karena untuk lampunya yang 5 volt nya dari pin 13 ini jadi ground nya masukin 5 volt nya masukin juga gak masalah tapi gak nyambung ke lampu langsung kalau nyambung ke lampu langsung ya nyala terus terus ambil lagi satu kabel untuk yang pin 13 sorry pin 13 nih pin 13 ke kaki positif lampunya kolom ke 12 tadi ya nih dah oke gini mungkin gak semua masuk kamera pin 13 ke kaki positif light nya kameranya kurang jauh oke terus colokin USB ke Arduino nya tinggal di program ini tadi saya udah program sih nah kalau light nya nyala disini ini light nya yang disini nih yang L ini light yang di breadboard ikut nyala karena keduanya nyambung ke pin 13 saya pulang-ulang lagi port nya udah connect udah connect langsung di upload oke dia minta di save ya 6 aja udah kita aja jadi done uploading berarti udah selesai di upload kemudian program kita ukurannya berapa Xenya 924 bytes terus maksimum 32 kilobyte jadi kalian bikin program maksimum Xenya itu 32 kilobyte jadi kapasitas RAM nya segini oke terus kita lihat kayak gimana hasilnya berarti dia blinking 1 detik nyala 1 detik mati kayak gini oke itu untuk contoh yang blink oke untuk LED ini salah satu output jadi apa ya aktuator ya kalau nyebutnya kalau dikul ini output salah satu output adalah lampu bisa disebut aktuator gak ya tapi dia gak ngapa-ngapain sih cuma nyala aja di output salah satu output lampu LED oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk yang blinking masih nyambung gak nih masih pak oke gak ada ya gampang sih untuk yang blink ini kalau gak ada lanjut ke yang kedua oke yang belum sampai bikin circuit baru aja disini tinker cat nah ini kodingannya sama jadi bisa di compile juga di servernya tinker cat gak lama juga ya nah disini tuh ada yang ada yang premade nih udah dibuat di awal nih yaitu di starter arduino nah ini yang blink nih udah langsung nih ada taruh sini udah nih untuk kodingannya ada di tab kode nih kodenya pake scratch anak-anak banget bisa kalian ubah ke text jadi see continue nih sama kodingannya kita pake pin 13 modenya output terus yaudah ditulis high atau low nanti cepat lambatnya tergantung delay terus yaudah ini start simulation udah jadi nah gitu aja ini yang kita pake semester kemarin cuman nanti masalahnya kalo bikin project komponennya ya terbatas cuma disini aja nih yang bisa yang di luar ini oke itu kalo pake finger cat oke saya anggap udah bisa semua jadi yang pertama ini blinking light itu output kemudian yang kedua potensiometer ini input dimasukkan jadi kayak gini potensiometer ini adalah variable resistor jadi kalo diputar ke kiri nanti resistansinya 0 antara pin yang sebelah kiri dan tengah nih karena dia ke kiri kalo ke kanan resistansinya maksimal gitu jadi pin yang tengah ini nilai resistansinya berubah-ubah nah nilai resistansi yang berubah ini sama dengan sirkuit pembagi tegangan misalnya kalo resistansinya disini setengah disini setengah berarti tegangan yang keluar adalah setengahnya oke iya kayak gitu tapi gak setengah juga sih untuk resistansi misalnya ya ini potensiometernya 10 kilo ohm posisinya di tengah nih yang knobnya nih berarti yang pin 1 ke 2 itu tadi 50 kilo ohm terus pin 2 ke 3 50 kilo ohm berarti setengah-setengah berarti tegangannya dibagi 2 kayak gitu terus misalnya lagi kalo yang pin 1 ke 2 ini misalnya 100 kilo ohm pin 2 ke 3 itu 200 kilo ohm berarti yang keluar adalah sepertiganya jadi nanti voltasennya berubah namanya juga potensiometer dia akan mengubah nilai potensial kalo yang defaultnya kan 5 volt nih dari merah ke hitam itu beda potensialnya 5 volt jadi kalo udah masuk potensiometer ini di puter-puter nanti bisa berubah nih yang hijau nih berubah nilai voltasennya kayak gitu untuk potensiometer kakinya 3 1 2 3 gitu kemudian untuk karena dia resistor ini bisa bolak-balik mau taruh dimana aja maksudnya yang 5 volt sama groundnya bisa dibolak-balik gak harus kayak gini tapi yang kita ambil yang tengahnya yang pin yang tengahnya ini nilai voltasennya nanti berubah kalo kita putar knobnya oke oke terus dari potensiometer yang pin tengah ini kan nilai voltasennya nanti berubah-ubah kita baca lewat pin analog input yang A0 ini ya bisa A0 A1 sampai A5 kita pake yang A0 jarus ragam nanti dari nilai 0 sampai 5 volt akan dikonversi ke nilai digital dari 0 sampai 1023 resolusinya 10 bit misalnya yang masuk 0 volt berarti nanti jadi nilainya 0 yang masuk 5 volt berarti nanti nilainya 1023 nilai yang kita baca yang masuk 2,5 volt berarti nilai yang kita baca nanti 511 511 atau 512 nah seperti itu itu aja yang kita tambahkan untuk yang lednya masih tetap sama jadi nanti inputnya dari potensiometer outputnya ke lampu led ini terus ini codingannya yang berubah adalah delay nah delay delay diambil dari nilai analog read dari pin A0 oke untuk yang pin 13 tadi nama lainnya ini konstantanya led built-in kenapa dibuat konstanta karena nanti tiap board pin untuk lednya beda-beda kalau Arduino Uno itu pin 13 kalau yang Wemos itu pin 4 pin D4 jadi pakai konstanta aja biar gak usah ngubah-ubah di codingan jadi led built-in itu sama dengan pin 13 nilainya sama dengan 13 kalau untuk board Arduino Uno terus untuk loopnya jadi analog read A0 nah untuk pin analog input ini gak perlu di set pin mode karena mode-nya udah pasti untuk analog input jadi gak usah pin mode A0 input gak usah langsung aja analog read nanti hasilnya dari value ini nilainya adalah antara 0 sampai 1023 nah tergantung voltasinya berapa kalau voltasinya 5 volt berarti full 1023 kalau voltasinya setengahnya 2.5 volt berarti nilai value-nya 511 kemudian tipe datanya integer untuk tipe data silahkan lihat di reference ini lihat lagi di reference untuk tipe data di Arduino agak beda karena Arduino ini 8 bit berarti nanti untuk integer itu dari 0 sampai berapa ya kalau gak salah sih 0 sampai 65 ribu integer mana integer conversion data type nah ini data types integer nah integernya 16 bit beda dengan di komputer ya komputer kan 32 bit untuk integer jadi untuk integernya Arduino itu bisa nyimpen nilai dari minus 32 ribu sampai 32 ribu itu di Arduino oke beda dengan yang Wemos nanti kalau Wemos itu 32 bit tapi untuk Arduino itu Mekonnya 8 bit untuk integer dia pakai 2 register mungkin ya 16 bit untuk integernya jadi kalau kalian ngitung-ngitung butuh nilai lebih dari 30 ribu pakai yang long long integer sampai sampai berapa 3 2 bit untuk yang long integer di Arduino 1 oke itu tipe data di Arduino terus ini sama dengan yang blink cuma delay-nya pakai nilai value value yang dibaca dari A0 dari jadi value-nya nanti dari 0 sampai 1023 ini cobain aja nih saya ke rangkaiannya dulu nanti tinggal jalanin codingannya oke rangkaiannya agak belibat ini gimana ya kabelnya panjang-panjang nanti mana tadi potensiometer oke ini oke ini potensiometernya kakinya 3 ini ini knopnya saya dikasih yang pink saya copot aja ya biar keren lagi terus positif negatif gak ada ini resistor jadi nonpolar bolak-balik gak masalah tapi yang positif negatifnya yang samping-samping yang tengah yang akan kita baca nilainya oke lumayan ini positifnya saya pindah ini ya biar gak ngelangin ini ya kakinya 3 terus kita tinggal sambungin yang kaki samping-samping ke positif negatif ambil kabel lagi oke selamat menikmati yang putih harusnya merah saya agak males mengambil kabel saya ada kabel yang pendek jadi yang putih yang ke 5 volt yang hitam ke ground di samping ini bolak-balik gak masalah oke kayak gini sambungin ke ininya power busnya jangan kebalik yang kebalik juga gak masalah ini resistor oke kayak gitu terus untuk inputnya yang tengah jadi kaki tengah itu nanti nilainya berubah-ubah oke ini yang kaki tengah masuk ke analog input yang pertama yang A0 nah ini oke sekarang ini pakai kabel jumper ya jadi sarang laba-laba sarang burung nanti lain kali saya pakai kabel yang mendatar aja nih biar kelihatan rangkaiannya oke tadi yang ditambah adalah ini potensiometer coba saya miringin ini ke 5 volt dan ground bolak-balik gak masalah nah ini resistor kemudian yang ungu bisa yang ungu nih ke pin tengah ini nanti dibaca nilainya dibaca voltasennya masuk ke pin A0 yang di arduino nya udah nah jadi sekarang ada komponen untuk input yaitu potensiometer nanti nilai voltasennya berubah-ubah kita baca dengan pin analog input jadi nilai 0 sampai 1023 terus untuk output adalah lightnya ini lampunya ini sebagai output gitu oke ini rangkaiannya udah untuk kita update ini oke aja ini yang sebelumnya kan static nih untuk delaynya 1 detik yang sekarang delaynya berubah-ubah dengan putaran potensiometer oke udah nih oke kameranya silahkan diatur aja nih diputer-puter nih nah ini redup nih ya ini karena blinknya cepat sekali jadi kayak kelihatan redup di mata manusia ya kayak listrik di rumah kan 50 hertz itu kan 50 hertz itu berapa 20 milisnya kan ya itu karena itu sebenarnya berkedip itu kalau pakai kamera itu lampu di rumah itu berkedip tapi karena kedipnya cepat banget jadi kita gak ngeliat jadi ngeliatnya nah ini udah kelihatan nih kedip lebih cepat kalau saya putar ke arah kiri kedipnya makin lambat ini makin cepat kalau diputer ke arah kanan ini bisa blok-balik ya tergantung kabelnya kalian ground sama 5 voltnya kalau dibalik ya kebalik muternya ini yang cepat banget di sana ini cepat cepat saking cepatnya nanti jadi redup nah ini udah matanya gak bisa ngikutin mata kamera kalau di mata saya masih bisa ngikutin nih kedipnya cepat banget tapi di kamera gak bisa ngikutin lagi nah oke itu untuk potensiometer ini dipakai di mana ini potensiometer ini untuk input di radio tombol volume pakai potensiometer kasih knop ini biar tahu volumenya sekarang berapa gitu kan nah ini volumenya kenceng ya nah kedipnya kenceng terus ke sana kedipnya lambat terus dipakai juga di joystick yang joystick analog tuh pakai potensiometer potensiometernya dua kalian bisa beli modulnya nih kayak gini modulnya nah ini 10 ribu paling jadi potensiometernya ke arah vertikal sama horizontal sama ada tombolnya nih ini kalau kalian mau beli sendiri ya silahkan nih jadi ada ground 5 volt terus VRX VRY variable resistor untuk X dan Y dan switch ini pakai prinsip potensiometer jadi cukup cukup menarik nih untuk kontrol nih misalnya kanan kiri tas bawah terus tombol kalau mau bikin remote mainan remote pakai Arduino oke untuk materinya ada pertanyaan dulu santai aja silahkan kalau ada pertanyaan atau terlalu lambat terlalu lambat saya cepetin gak ada udah jelas gimana oke oke kalau gak ada lanjut ke tugas ya jadi yang tadi itu ngatur cepat lambatnya berkedip sekarang tugasnya adalah atur terang redupnya jadi sama kodingannya baca dari potensiometer nah nanti atur terang redupnya nah terang redupnya itu kalian pakai analog write jadi langsung aja kan analog readnya kan dari 0 sampai 1023 terus kalian tulis lagi ke lednya pakai analog write tapi lednya jangan ke pin 13 pin 13 gak ada PWM nanti pin yang ada PWMnya yang bisa analog write 356 90 atau 11 analog write kemudian ke pin PWM terserah pilih yang mana kemudian diset nilainya ini gak high low tapi nilainya bisa bervariasi dari 0 sampai 255 tinggal dibagi 4 aja dari 0 sampai 1023 kan 10 bit nilai value ini tinggal bagi 4 aja itu untuk kisih-kisihnya untuk tugasnya jadi cobain yang analog write fungsinya kayak gimana ya cari aja di reference analog write nah nih ini kalau uno pin yang bisa PWM ini tiap board beda-beda sintaksnya analog write pin berapa terus nilainya nah value itu antara 0 itu sama dengan low sampai 255 itu sama dengan high nah untuk analog write ini bisa diantaranya itu untuk tugasnya terus tugasnya nanti kumpulkan di LMS yang dikirim 2 ya foto rangkaian fotonya aja terus kode program jadi 2 file kalau yang belum datang bisa pakai tinker cat foto rangkaiannya kode program sama makanya yang tugas pertama ini deadline-nya 7 hari sepekan jadi biar paketnya datang semua dulu untuk kitnya oke itu aja tugasnya ada pertanyaan untuk tugasnya tidak ada oke kalau tidak ada saya akhiri aja sampai sini ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sama-sama makasih pak ya sama-sama selamat menikmati